Pendidikan seksual yang komprehensif adalah pendidikan untuk mengajarkan bagaimana menghargai, bagaimana mengapresiasi, bagaimana menghormati. Kami Bidan Desa adalah perempuan yang berada paling dekat dengan perempuan-perempuan korban kekerasan. Tidak ada seorang perempuan pun di dunia ini berhak mendapatkan pemerkosaan. Negara harus membelikan perlindungan keamanan terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Itulah mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual penting, segera, harus disahkan. Dalam malam aksi solidaritas untuk para korban kekerasan seksual, kita telah bersama mereka yang selama ini juga ikut berpartisipasi. Saya mulai dari Bapak Menteri Anies Waswedan, Menteri Agama, Bapak Lukman, Pak Boy, Mewakili Mabes Polri, juga Mbak Eva, Kaukus Perempuan Parlemen, juga Ibu Johana yang langsung dari Jayapura untuk ikut serta dalam malam aksi solidaritas ini, juga ada Wakil Ketua Komnas Perempuan Mbak Yuni. Kita boleh tepuk tangan untuk kehadiran mereka malam hari ini. Saya ingin memulai dengan pertanyaan bahwa yang terjadi belakangan ini korban kekerasan adalah mereka anak-anak. Dan yang paling menyedihkan dan sangat tragis adalah para pelakunya pun semakin belia. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin anak-anak yang masih muda di bawah umur mampu dan memiliki kejahatan yang sedemikian. Saya ingin bertanya kepada Pak Menteri Pendidikan. Semua kita yang melihat, membaca peristiwa ini bukan saja terkejut tetapi sulit untuk mencerna atas peristiwa-peristiwa yang muncul beberapa waktu ini. Dan kalau kita perhatikan, kasusnya tentu kita harus lihat orang, pelakunya. Nanti biarlah pakar nanti melihat itu. Tetapi secara umum kita, saya sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, sering sekali tidak cukup memberikan perhatian melihat potensi masalah yang mungkin muncul di anak. Potensi masalah yang bisa berujung pada tindak kekerasan. Yang kedua, kita sering menganggap bahwa menghormati, menunjukkan sikap menghargai itu bukan sesuatu yang secara eksplisit diajarkan, secara eksplisit dibiasakan. Sering kali kita melakukan ini take it for granted, padahal tidak, yang namanya menghormati sesama, menghormati perempuan itu bukan sekedar harus diajarkan, tetapi itu harus dibiasakan sejak di rumah dan di sekolah. Sering sekali penyelenggara negara juga permisif atau membiarkan hal ini. Terlihat dari pernyataan-pernyataan bahwa korban perkosaan adalah mereka yang memang mengundang, atau korban perkosaan adalah seseorang yang memang pantas diperlakukan seperti itu. Sering sekali penyelenggara negara tidak memiliki sensitivitas dan perasaan yang sama dengan para korban. Penyelenggara negara justru ikut menyalahkan korban. Karena itu menurut saya menarik, menarik juga untuk melihat bahwa sudah saatnya kita berhenti melakukan denial. Seakan-akan ini tidak terjadi, negara bukan saja harus bertanggung jawab, negara harus mengubah situasi ini. Negara harus hadir tentu, dan itu dijanjikan Presiden. Apa yang saya hadir di dalam sidang kemarin, ketika kita berbicara mengenai hukuman. Bapak Presiden, eksplisit sekali, jangan hanya memikirkan tentang perlindungan pelakunya, hak pelakunya. Yang kita harus pikirkan adalah mereka-mereka yang menjadi korban. Keluarga-keluarga korban. Keadilan bukan saja bicara tentang tepat atau tidak sebuah hukuman bagi pelakunya. Tetapi apakah ini bisa mengembalikan rasa keadilan. Karena itu kalau kami di pendidikan, kami mau mulai. Di tahun 2015 kemarin kita memunculkan yang namanya sekolah aman. Kita haruskan setiap sekolah ada gugus pencegahan kekerasan. Di setiap sekolah. Dan bukan hanya itu saja. Di tiap daerah, kabupaten, kota harus ada gugus pencegahan kekerasan. Karena yang selama ini terjadi adalah kalau ditanya kekerasan itu siapa yang harus terlibat. Semuanya bilang, ya yang satu, yang satu lain tidak ada sebuah institusi yang atas nama negara bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan di kalangan anak-anak pelajar. Tidak ada. Sekarang kita kembalikan itu. Kita hadirkan untuk memastikan bahwa negara bukan hadir saat ada talk show. Negara hadir pada saat keseharian di sekolah dan di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Itu yang kita lakukan sekarang. Baik Mas Hanis, terima kasih. Kalau kita bicara negara harus hadir. Korban perkosaan harus juga mengalami perjalanan yang tidak berat dengan melapor. Karena itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Apakah peran ibu terbantu dengan pihak penegak hukum yang masih harus mengkonfirmasi dulu, mengkonfrontasi dulu, atau kemudian mencari alat bukti dan saksi. Belum lagi ditambah dengan kalimat-kalimat yang mengatakan, jangan-jangan bukan diperkosa, tapi suka sama suka. Apakah ibu merasa terbantu dengan kinerja aparat polisi penegak hukum dengan pola pikir seperti ini? Kalau saya lihat di beberapa kepolisian, oke sudah melaksanakan tugas mereka, tapi menurut saya masih belum optimal. Masih belum optimal. Di mana? Di mana kurangnya bu? Kelihatannya dalam hal penanganan, banyak kasus-kasus yang diselesaikan secara mediasi, bayar denda, dan lain-lain. Dan ada yang katakan itu urusan keluarga kenapa harus bawa di sini. Jadi hal-hal ini hal yang simpel sekali dikatakan seperti itu, tapi pengaruhnya sangat besar dalam menangani kasus-kasus ini. Oleh karena itu tidak ada efek jerah, dan kita harus mendekatkan diri lagi, dekat dengan aparat penegak hukum, sehingga semua persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang masuk harus ditangani secara optimal. Baik, Bu Yohana. Pak Boy, selama ini polisi tidak dianggap ikut memberikan andil yang optimal dalam memberikan keadilan pada para korban. Mereka disuruh bercerita, dikonfirmasi, dikonfrontir, belum lagi dengan stigma bahwa perempuan ini jangan-jangan memang sebelumnya mau dan hanya memberikan laporan di perkosa supaya bisa menjerat laki-lakinya. Pertama, Polri sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Kalau boleh jujur dikatakan, polisi itu ingin sekali melihat masyarakat semuanya terlindungi, Indonesia ini aman dan damai. Itu cita-cita polisi. Tetapi dengan fenomena yang ada di dalam masyarakat, tentu ini adalah sebuah realitas kehidupan. Sebagai penegak hukum, kalau kita lihat dari aspek political will dari pemerintah sudah sangat jelas, Bapak Presiden sudah menyatakan kejahatan terhadap perempuan dan anak, khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual ini sebagai extraordinary crime. Inilah saatnya kita untuk menjadikan fakta-fakta seperti ini menjadi sebuah gerakan nasional. Yang harus semua pihak bersatu padu. Jadi jangan sampai para pelaku-pelaku kejahatan seksual seperti ini ada, apalagi mereka tergolong anak-anak. Tanya Pak, justru di tangan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tidak memberikan atau tidak menerapkan hukum yang berkeadilan untuk korban. Kan di situ faktualnya. Sejak 14 tahun yang lalu, kepolisian itu punya unit pelayanan perempuan dan anak. 14 tahun yang lalu. Di sini mereka yang hadir meneriakan tentang sistem peradilan. Bagaimana kita bisa memberikan efek jerah pada para pelaku, kalau hukuman yang diberikan para pelaku itu begitu singkat, bahkan jauh lebih rendah daripada dakwaan. Nah ini begini, menegakkan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Jadi ibu-ibu sekalian, para hadirin di sini harus paham, kalau kita ingin ada semacam terobosan hukum, bikinlah hukum acaranya sendiri. Jadi tidak terlalu berkaitan dua alat bukti dan sebagainya. Mau gak kita seperti itu? Ini masalah hak-hak hukum masyarakat. Oke, jadi Pak Boy sepakat, tetapi memang ada landasan hukumnya. Saya rasa inilah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Anda melihat ini sebagai alat yang bisa membantu. Bagaimana dengan pembuktiannya? Menurut Anda, sejauh mana polisi hanya bekerja berdasarkan alat bukti dan saksi, diperkosa kok cari saksi? Siapa yang mau nonton? Begini, Mbak Rosi. Begini. Jadi, kita harus menegakkan hukum juga secara bermartabat. Bermartabat ya. Tersangka juga manusia ya. Jadi kita harus memberikan juga tempat yang benar secara proporsional, aspek HAM harus diperhatikan, tetapi tidak menisbikan ketegasan hukum. Bapak Presiden sudah mengatakan perlu penguatan dari sisi aspek yang sifatnya efek jerah. Dan ini sudah dibuktikan dengan revisi rencana perpu yang ada, termasuk hukuman pokok dan hukuman tambahan. Saya rasa kita semua memiliki perasaan yang sama, memiliki kepentingan yang sama, untuk bersatu, membuat bagaimana para pelaku kekerasan seksual ini dihukum seberat-beratnya. Demi penghormatan martabat perempuan dan perlindungan pada anak-anak. Saya rasa kita sepakat di sini. Dan sebelum masuk ke dalam bagaimana memberikan sanksi dan hukuman, apa penyebabnya? Saat ini salah satu yang disebutkan sebagai penyebab adalah menonton video porno dan konsumsi alkohol. Dan salah satu solusinya adalah pendidikan agama yang baik. Ada Menteri Agama di sini yang bisa menjawab, apakah pendidikan agama menjadi salah satu solusi yang memang dibutuhkan untuk mencegah adanya predator-peradator seksual? Silahkan Menteri Agama, Pak Lukman. Ya, jadi pendidikan agama itu memiliki signifikansi, memiliki makna dalam ikut bagaimana mengatasi problem sosial yang luar biasa kompleksnya ini, ketika agama mampu diterjemahkan untuk kepentingan sosial. Jadi agama tidak hanya semata yang terkait dengan hubungan vertikal dengan Tuhan kita saja, tapi agama itu hakikatnya adalah untuk manusia itu sendiri, selain tentu untuk Tuhan. Nah, oleh karenanya ini tantangan yang memiliki konteks yang lebih urgent, yang lebih mendesak bagaimana setiap kita, para pemuka agama, ormas-ormas keagamaan, dan kita semua, lebih memaknai agama itu pada sisi sosialnya. Saya minta komentar dari Wakil Ketua Komnas Perempuan, bagaimana Anda mendeskripsikan kejahatan seksual, orang selalu bilang relasi kekuasaan, karena laki-laki ingin menunjukkan keperkasaannya pada perempuan, tapi bagaimana kalau ini juga sampai pada anak laki-laki yang sangat belia, apakah Komnas Perempuan masih melihat bahwa anak belia, laki-laki sudah memiliki kebencian pada perempuan, sehingga harus menunjukkan keperkasaannya, harus menundukan perempuan dengan cara memperkosa, atau betul anggapan bahwa ini akibat nonton video porno dan mabuk? Video porno, mabuk, dan lain sebagainya, dia mungkin pemantik saja, tetapi yang lebih serius harus kita perhatikan, kita harus membongkar akar masalahnya. Apa itu? Negara kita sebetulnya sudah merestui, kejahatan-kejahatan seksual yang kita ingat, peristiwa 6-5 dengan kekerasan seksualnya, kita biarkan, dia didiamkan menginspirasi yang terjadi di Aceh, dia didiamkan menginspirasi kejahatan seksual yang terjadi di Papua, Ambon, bahkan sekarang sudah Mei 1998, kita masih ingat betul ada kekerasan seksual, dan kita mendiamkan merestui bahkan hampir tertelan waktu kita lupakan. Ini adalah pembelajaran, membangun sebuah keberadaban yang merestui, memfasilitasi kekerasan seksual. Temuan Komnas Perempuan, bahwa para pelaku-pelaku kekerasan secara umum, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga kekerasan seksual, di antara mereka bahkan, catatan terakhir kemarin, terbanyak adalah orang terdidik. Dalam hal ini, sistem pendidikan kita ada yang sakit. spirit konstitusi adalah hak asasi, dan dia semakin sayup-sayup. Belum lama ini, Komnas Perempuan melakukan review undang-undang PKDRT, ngeceknya antara lain dari NTT, banyak polisi yang tidak tahu apa itu sidau, banyak yang tidak tahu apa itu aparat pemerintah daerah, tidak tahu apa itu undang-undang PKDRT, jadi dia semakin jauh, padahal hak asasi adalah, harus menjadi esensi dari cara pandang, cara keberadaban, cara kita terdidik, bahwa orang itu, mau pakai pakaian apapun, mau dia jalan dimanapun, mereka tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Bahwa pelaku kekerasan seksual, itu yang terbanyak 70% adalah orang-orang dekat. Artinya itu mematahkan asumsi, bahwa rumah yang harusnya menjadi tempat aman, ternyata tidak, dan mereka adalah di dekat sendiri, dia tidak berjalan sendiri. Tidak hanya semata menghukum pelaku, tapi yang jauh lebih utama adalah, bagaimana korban yang sudah begitu traumatik, dan bahkan nyaris kehilangan segalanya, itu bisa diterapi, dan bisa dicarikan jalan keluarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!